Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Termawan beserta Sekolah Paralegal Nasional Angkatan Pertama tahun 2024 Kali ini saya akan bicara tentang perselisian hubungan kerja Teman-teman sebagai seorang paralegal Kita mungkin akan terlibat dalam menangani kasus perselisian hubungan kerja Yang melibatkan konflik antara pekerja dan majikan mereka Teman-teman perselisian hubungan kerja dapat timbul dari berbagai masalah Mulai dari pemutusan hubungan kerja yang tidak adil Hingga pelanggaran kontrak kerja Langkah pertama dalam menangani perselisian semacam ini adalah Memahami hak-hak dan kewajiban hukum dari kedua belah pihak Pada umumnya, langkah awal dalam menyelesaikan perselisian hubungan kerja Adalah upaya mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai Tanpa harus melibatkan pengadilan Sebagai seorang paralegal Mungkin akan terlibat dalam proses mediasi ini Dengan mengumpulkan bukti-bukti Dan menyusun argumen-argumen yang mendukung klien Anda Jika mediasi tidak berhasil Maka langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan pengadilan Atau lembaga arbitrase yang memiliki yuridiksi atas kasus tersebut Ini memerlukan persiapan dokumen-dokumen yang lengkap Dan memenuhi persyaratan Seperti surat gugatan, bukti-bukti, dan kesaksian saksi Di dalam pengadilan atau lembaga arbitrase Kedua belah pihak akan diberikan kesempatan Untuk menyampaikan argumen mereka Dan memberikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka Sebagai seorang paralegal Kita akan dapat membantu pengacara dalam persidangan Dalam persiapan sidang Mengumpulkan bukti-bukti tambahan Dan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk saksi-saksi Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disampaikan Pengadilan atau lembaga arbitrase Akan membuat keputusan yang mengikat untuk kedua belah pihak Keputusan ini bisa berupa penggantian kerugian Pemulihan hak-hak pekerja Atau penyelesaian lain yang dianggap adil oleh pengadilan Dan sebagai seorang paralegal Pasti penting untuk selalu mematuhi etika profesional Dan hukum yang berlaku dalam menangani kasus perselisian hubungan kerja Dengan pemahaman yang baik Tentang proses hukum dan peran paralegal dalam hal ini Dapat membantu klaim Anda mencapai penyelesaian yang terbaik Dalam situasi yang sulit Teman-teman itulah sedikit tentang Mengatasi perselisian hubungan kerja Dengan kerja keras Dan pengetahuan yang tepat Anda Kita semua dapat membantu Klien melalui masa-masa sulit Dengan lebih baik Terima kasih Sudah mendengarkan Salam Merdeka